Halo teman-teman, tahukah kamu jika wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sejak berabad-abad yang lalu? Karena hal itulah, bangsa Eropa tertarik untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Awalnya, bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian, Portugis ingin menguasai perdagangan dan berhasil mengalahkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis melakukan kerjasama perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Sampai pada akhirnya, Portugis berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasai perdagangan di sana. Bangsa Eropa yang datang selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di daerah Tidore, Maluku. Selain melakukan perdagangan rempah-rempah, bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain, yaitu Gold atau mencari kekayaan, Glory atau mendapat kekuasaan, dan Gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Bangsa Spanyol kemudian bersaing dengan Portugis untuk memonopoli perdagangan di Maluku. Mereka memanfaatkan pertikaian kerajaan Ternate dan Tidore saat itu. Bangsa yang datang berikutnya adalah bangsa Belanda yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan awal kedatangan Belanda adalah untuk perdagang. Belanda kemudian mendirikan perusahaan dagang bernama VOC. Dengan hak istimewanya, VOC dapat memonopoli perdagangan dan menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Setelah VOC diubarkan, Indonesia sempat dikuasai oleh Perancis dan Inggris. Namun, pada akhirnya Belanda kembali datang ke Indonesia dan berkeinginan menguasai seluruh wilayah di Indonesia. Upaya bangsa Eropa untuk menguasai Indonesia berlangsung sangat lama dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, terjadilah berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Berikut beberapa contohnya. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Dipenogoro marah dan menyatakan perang dibantu oleh pasukan kerajaan. Dalam perlawanannya, Pangeran Dipenogoro menerapkan taktik gerilia dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Di sisi lain, General de Kock dari pihak Belanda menerapkan strategi benteng stelsil untuk mempersempit ruang gerak pasukan Dipenogoro. Hal ini membuat pasukan Dipenogoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan, sehingga terpaksa melaksanakan perundingan dengan Belanda. Namun, Pangeran Dipenogoro malah ditangkap pada saat perundingan dan diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Perlawanan lainnya terjadi di Tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum padri. Dalam peperangan tersebut, kaum adat yang mengalami kekalahan dan terdesak akhirnya meminta bantuan tentara Belanda. Sementara kaum padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilia, sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Namun, setelah Perang Jawa selesai, Belanda menarik pasukannya dari Jawa untuk membantu melawan kaum padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Terjadilah pertempuran hebat dengan pasukan Belanda. Namun akhirnya, Tuanku Imam Bonjol malah ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Perlawanan yang masih bersifat kedaerahan menjadi salah satu penyebab kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Akhirnya, kaum terpelajar menggunakan kekuatan lain dengan membentuk organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional di Indonesia. Pada masa awal pergerakan, terbentuklah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indish Party. Organisasi-organisasi ini lebih menjunjung persatuan dan kesatuan Indonesia. Sampai pada akhirnya, tercetus peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan bangsa Indonesia masih belum berakhir. Pada tahun 1942, Jepang datang dan berhasil menguasai daerah-daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak saat itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun dimulai dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Meski hanya sebentar, penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia tidaklah sedikit. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan Jepang. Pada 1 Maret 1945, Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan menjanjikan hadiah kemerdekaan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun, hal itu hanya taktik agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. BPUPKI kemudian melakukan sidang untuk menentukan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Namun, sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini menjadi pembuka jalan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kamu mau tahu lebih detail tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, bisa simak video berikutnya. Ternyata, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan sangat panjang dan tidak mudah ya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan saling menghargai satu sama lain. Apa sikap yang dapat kamu teladani dari para penjuang bangsa? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal topik perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!